Intro Dikatakan Alain Nabi Allah Isa Alaihi Salam Ma'akthara sajarah Wa'laysa kulluha bimuthmirin Wa'ma'akthara sa maro' Wa'laysa kulluha bittoyibin Di dunia ini banyak pohon Juga banyak buah Tidak semua pohon berbuah Dan tidak setiap buah itu enak Ada banyak macamnya pohon Ada pohon ini Ada pohon itu Ada yang besar Ada yang kecil Tapi tidak semua pohon itu bisa berbuah Ada pohon-pohon tertentu Yang bisa berbuah Ada pohon-pohon yang tidak bisa berbuah Lah pohon yang berbuah Ketika berbuah Tidak semua Buahnya itu enak Ada yang buahnya itu enak dimakan Ada yang buahnya tidak enak dimakan Bahkan dalam satu pohon Ada yang manis Ada yang asem Ada yang kecut Apalagi beda pohon dan beda buah Sama halnya dengan ilmu Pohon atau buah ini sama dengan ilmu dan ulama Tidak semua ilmu bermanfaat Ada ilmu yang tidak bermanfaat secara Aslinya secara akarnya Di secara akar ilmu tadi itu tidak bermanfaat sama sekali Kalaupun kita tidak mengerti tidak faham Tidak membahayakan kita Untuk mencarinya tidak berfaedah sama sekali Apa ilmu yang bagaimana ilmu yang tidak perlu untuk kita dalami Karena itu akan menyianyiakan umur Yang mana umur itu adalah model berharga dari kehidupan seseorang Dia habiskan untuk sesuatu yang tidak berfaedah Dan itu akan menjadikan puncak kerugian Karena itu pernah di suatu ketika Ada orang lewat Rasulullah lewat gini Ngelewati seseorang Lah seseorang ini dikelilingi orang banyak Ada orang yang berada di tengah-tengah dikelilingi orang banyak Rasulullah lewat Lalu Rasulullah bertanya Mahada apa ini atau siapa ini Lalu mereka yang bersama Rasulullah menjawab Rojulun Al-Lamah Dia adalah Al-Lamah Orang-orang ngomong dia adalah Al-Lamah Al-Lamah ini orang yang banyak ilmu Katanya Rasulullah bimadah Banyak ilmu dalam apa? Bidang apa? Karena ilmu kan macam-macam Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang buruk Lah ilmu yang mana? Karena ilmu yang baik pun terbagi Ilmu yang buruk pun terbagi Sekarang ilmu yang mana? Mereka menjawab Bishiri wa ansabil arob Pandai dalam bersyair Dan dalam nasab arob Katanya Rasulullah Ilmu yang tidak bermanfaat Kebodohan yang tidak berbahaya Jadi orang tahu, tidak tahu, tidak masalah Dia mengerti Dia mengerti Tidak memberikan kemanfaatan Dia tidak mengerti Tidak memberikan malah Petaka Karena ilmu itu yang manfaat Ketika bodoh menjadikan malah petaka Kalau kita tidak memahami Al-Gur'an Tidak memahami hadis Tidak mengamalkan keduanya Ini membuat kita celaka Dan tidak Tahunya kita adalah kebodohan Ada ilmu yang tidak bermanfaat Ada ilmu yang tidak bermanfaat Yang mana Rasulullah berlindung darinya Jadi ada ilmu yang bermanfaat Ada ilmu yang tidak bermanfaat Sebab dengan ulama Ada ulama yang Amil Yang mengamalkan ilmunya Yang mana mereka ini patut untuk kita teladani Kita ikuti Kita dekati Ada ulama Yang tidak mengamalkan ilmunya Yang mana mereka Hanya kita ambil ilmunya Tidak perlu kita jadikan panutan Tidak perlu kita jadikan panutan Ilmunya kita ambil Bukan kita buang Ilmunya kita ambil Tapi jangan jadikan panutan Selama ilmu yang disampaikan itu sesuai Benar Tapi kalau ilmunya dipelentir Ya berarti ilmunya tidak bisa diambil Orangnya tidak bisa diikuti Paham ini ya Jadi ulama Garis besarnya ada dua Ada ulama yang mengamalkan ilmunya Nah ulama yang mengamalkan ilmunya ini Kita ambil ilmunya Orangnya kita teladani Yang kedua Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya Nah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya Ketika ilmunya itu tidak merubah Tidak dirubah olehnya Ilmunya tidak dirubah olehnya Disampaikan sesuai Maka ilmunya kita ambil Orangnya jangan dijadikan panutan Tapi kalau ilmunya dirubah Maka ilmunya jangan diambil Orangnya juga jangan dijadikan panutan Nah pertanyaannya Kita Kalau tidak belajar Mana bisa tahu ilmunya itu dipelentir atau tidak Nah untuk bisa mengetahui kita harus Belajar Oh ini melentir hukum Mestinya tidak seperti ini Berarti Oh ilmunya tidak bisa kita ambil Ini bahaya Karena yang disampaikan adalah Penyesatan Benar Simanya dia Pakaiannya dia Pakaian ulama Panggilannya pun panggilan Ulama Akan tetapi Ilmu Yang disampaikan Kepada orang Kelintiran Merubah Yang haram menjadi Halal Sesuai dengan keinginan mereka Itu terjadi Seperti ulama Uliyahud Dan Nasara Ulama Uliyahud Dan Nasara Seperti itu Atau Bani Israel Seperti itu Bagaimana orang Yang mengikuti mereka Yang percaya kepada mereka Itu ditipu oleh mereka Dan itu sudah kita jelaskan Di tafsir Bagaimana mereka Mau Dengan bayaran Dan lain sebagainya Nah itu tidak perlu diikut Tidak perlu diambil ilmunya Tidak perlu juga di Ikuti Karena itu katanya Nabi Isa Banyak daripada ilmu Tapi tidak semuanya Bermanfaat Sama juga Banyaknya Ulama Tapi tidak semuanya Bisa kita ambil Manfaat Daripada Ilmunya Karena itu dikatakan Di sini Ma'aktara Atmar Sajar Walai Sakul Hanyan Fak Tidaklah Buah Daripada Pohon Semuanya Manfaat Atau dimakan Tidak Tidak semua Buah Bisa dimakan Dia buah Dari satu pohon Tapi tidak bisa dimakan Kemudian Wama Akhtara Ulama Walai Sakul Hukum Yantafiq Bima'alim Tidak semua Ulama Kalian Kemudian Bisa mengambil Manfaat Dengan apa yang Dia ketahuinya Berarti Ada Ilmu-ilmu Yang manfaat Baik Untuk kita Bagus Untuk kita Dan juga Ada ulama-ulama Yang Perlu kita ambil Ilmunya Dan kita jadikan Imam panutan Dalam kehidupan Kita Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih